Halo guys, bertemu kembali dalam channel FF Sebahan Culture Channel Pada hari ini kami berada di kebun Hari ini kami sedang memotong kayu dan membangun kayu untuk membuat papan ya guys Oke guys, lihat disini, kita melihat disini ada pokok kayu disitu Yaitu, nama pokok kayu ini adalah pokok kayu kapur ya guys Nah kami memotong kayu ini untuk membuat papan ya guys Atau berhenti ya guys Untuk kayu ini membuat, membina rumah ya guys Oke guys, disini kita melihat cuaca pada hari ini Dalam keadaan baik ya guys Oke guys, kita melihat pokok disitu yang begitu sangat tinggi ya guys Pokok ini sudah berpuluhan tahun ya guys Oke guys, kita sedang melihat disini pemotongan kayu Proses pemotongan kayu ya guys Disini kita melihat ya guys Kita menggunakan sensu ataupun mesin pemotong kayu Yaitu sensu steel ya guys Oh iya guys, disini kita melihat pokok kayu ini Berukuran panjang ya guys Disini kita melihat lebih kurang ukuran panjang kayu ini 24 kaki ya guys Oke guys, sekarang kita melihat disini proses penyukatan ataupun mengukur kayu ya guys Disini kita menggunakan alat mengukur yaitu gunung ya guys Dan selepas itu kita akan menandakan garis tersebut dengan menggunakan daun 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 hitam ya guys Disini kita melihat alat proses pemotongan kayu yang begitu lembut sekali disitu Dan pemotongan kayu ini kita kenalah sungguh buruk pengalaman ya guys Untuk memotong kayu ini Halo guys, inilah dia kayu hasil kayu yang kita sudah potong ya guys Kita melihat disini kayu yang sudah kita potong Oke guys Selepas ini kita akan mengotong kayu ini untuk mengambil kayu berutik yaitu berukuran 24 lah guys Oke Oke guys Kita juga perlu mengasak rantai sensor kita ya guys Supaya rantai sensor itu tajam ya guys Mesin pemotong kayu kita dalam keadaan yang baik ya guys Oke guys Oke guys Begitu saja untuk channel saya pada hari ini Semoga teman-teman dapat pengetahuan dan pengalaman dalam video kali ini Silah subscribe guys Like dan share ya guys video saya kali ini Supaya video saya berkembang dan dapat mengikuti video saya yang seterusnya Oke guys